Aku tak tahu rasanya hatiku saat berhadapan kamu Tak tahu tak bisa bayangkan Masa nilai dari sini Dan masih cinta Hei, caca, caca, caca Tantri nanya, lu siapa? Tantri nanya lagi Terus kenapa didangdutin gitu dia gak suka Udah izin dong Mau ada izin lo, ini didangdutin boleh Udah telan Dan nyanyian juga, tolong ya untuk kreatif Ini kasih tahu ya, Saski Ini tolong, kalau ada penyanyi aslinya jangan nekat ganyiin lagu orangnya Tidak Man panjang banget lagi lu Man panjang banget, dia selama di close up Enggak, enggak, enggak Kalau dia ketahuan nyanyi emang kebutuhan pekerjaan Ibu ngapain joget-joget aja lu Hei, hei apalagi Wen Dia mau mikirin apa juga kadang dibikirin Sampai orang hidup sendirinya Mas Ane Oke Dia dikata, nih Dikata dia gini Yuk rumah lu kebakaran Ntar aja lu gua joget dulu aja Gitu Wen Dia gak usah bikin Oke, sekarang kalau ngomong kita lagu kotak Lagu kotak yang Apa tuh? Hah? Yang sering dikoploin Coba kita lihat lagu lagu kotak yang sering dikoploin Ini dia Amunan Disporsi Agwanya merancang Yang ada di sana Yang ada di sini Sesuatu wang itu menyanyi Hei, yang ada di sini Jangan bikin tepi Bikin suasana lebih Amunan Disporsi Banyak ya Shay tanya-tanya Shay. Oh yang penonton pada bongong? Iya pada bongong duduk. Itu kata penonton gini, lu kenapa? Dia bikin gaya baru, headbangnya sambil jempolnya digoyang. Tapi kalau kotak sendiri pernah gak sih lagi show terus musiknya di-danglutin? Gak di-danglutin, di reggae ya pernah lagi. Reggae i like reggae. Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyo... Oke nah tapi kalau kalian tau gak sih lagu kalian itu sering dikoploin tau? Tau dari orang bukan dari penyanyian opini. Dari sosial media lihat-lihat sendiri gitu? Ada yang nge-tag paling ya ada yang nge-tag. Tapi ternyata itu list lagu yang jadi kayak lagu wajib orang-orang pada konser juga gak apa-apa juga ya. Sebenernya. Gak boleh? Oh yaudah maaf deh. Gak apa-apa sih. Yang penting hitung-hitungannya jelas gitu aja. Ya gak apa-apa sih. Disitu kan ada liriknya. Alunan distorsi. Kotak pun berasih. Dan itu lagu sakralnya kotak gitu. Jangan diganti. Jangan diganti. Iya. Buktinya orang nyanyi tetap kotak berasih ya? Enggak. Enggak. Diganti pasti. Diganti. Oh gitu? Oh gitu? Oke. Goyang inul. Goyang inul orang nyanyi ini diganti. Iya lu gak boleh begitu juga lu jadi orang lu. Gak apa-apa dibawain gak apa-apa. Yang penting gak merubah lirik. Yang penting gak dirubah lirik. Jangan heran kalau igun sedang goyang. Gak boleh. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Itu punya inul. Itu gak boleh. Kalau misalnya si penyanyi yang... Sebenernya kalau misalkan penyanyi yang mengizinkan. Dan kita misalnya izin. Ya gak apa-apa juga. Itu kan ada win-win solution-nya tuh. Ya kadang-kadang kalau lagi di panggung Toto penonton. Mulai gua bang kotak. Terus artisnya neponin. Halo boleh gak? Gak kan sebelumnya udah ada list lagi. Iya. Masa kayak begitu emang lu dateng ke tempat karaoke. Itu kemana kan beda. Kotak ini gak kerep-kerep-kerep lo nrepet. Udah lu gak boleh. Gak begitu. Iya kan? Lo gak asik. Lo udah ganti pertanyaan deh. Oke. Eh. Tapi bagaimana kalau sekarang kita cantang kotak pada saat dia nyanyi dikoploin coba? Ma. Coba dong Tantri. Yang mana yang kira-kira menurut kalian paling endol? Ya mohon maaf kalau salah ya. Apa itu? Lagu apa Tantri? Ayo Tantri ya. Soalnya Tantri kita bukan apa-apa. Soalnya ini bandnya gak semua lagu bisa. Lagu apa ya? Ini aja. Beraksi. Iya boleh lah. Beraksi-beraksi ya. Bisa kan? Bisa kan beraksi? Ayo. Ajarin dong yuk. Ajarin yuk. Ajarin yuk. Ayo. Ayo requestnya pelan-pelan saja. Ajarin deh. Ajarin deh. Atau gini deh biar ada cua juga main deh semua anak kotaknya. Pula aja main. Bukan. Bukan kita emang. Ayo malah susah. Misalnya kita memang biasanya karakter yang main begitu disuruh koplo malah susah. Susah ya? Lo gak bisa emaksain dong. Lo gak bisa main nyuruh-nyuruh aja. Aliran. Udah beda umat. Gak kake musik lu. Au. Sumpah gua gak cuman baca dong ya. Contoh, contoh. Contoh.. Contoh. Tiba-tiba diubah versi dia terus koplo. Oh berarti ga berkenan? Udah ga berkenan dong. Hahahaha. Ayo ayo, coba. Coba. Ayo. Ayo teman-teman yuk! Ceriput, 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 Ceriput! Ceriput, Ceriput, Ceriput! Ceriput, Ceriput, Ceriput! Peace! Peace! Eh, aku ada artikel aja yang mau tanya sama kotak. Air, 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 air! Aku ada artikel mau aku tanya. Apa artikelnya? Ini dia. Selah kotak merintis karir di jalanan hingga jadi musisi terkenal. Selah pernah hidup menggelandang di Jakarta. Selah? Serius, Selah? Iya, memang kalau pengen ya intinya kalau kita semua kalau pengen cipses memang harus dari nol gitu. Betul. Jadi saya merantau dari Banyuwangi ke Jakarta itu sendiri. Gak ada keluarga. Pada saat ke Jakarta apa kerjaan yang kamu lakukan? Macem-macem. Jadi ikutan teman-teman. Kalau ada teman waktu itu ngamen di bis saya ikut. Pokoknya cari teman yang banyak. Teman bisa mendatangkan rezeki. Jadi dari teman ke teman. Jadi ada satu yang baru lagi gitu ya. Dan kalau aku bilang setiap orang yang naiknya dari bawah itu mereka orang yang mau menikmati proses. Biasanya apa yang mereka nikmatin itu hasilnya itu ya karena kerja keras sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang bilang itu baru terkenal harus dicari tahu dulu dia ada prosesnya gak. Ya mungkin terkenalnya baru sekarang. Tapi sebelumnya kan ada prosesnya panjang gitu ya. Tapi kita pernah loh satu panggung sama Ayu sebelum Ayu terkenal sekarang mungkin Ayu lupa. Bangka beli tunggal nggak salah ya. Di rumah putih waktu itu. Rumah gue berdua apa 4 ya. Ternakan gitu 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 ya. Mbak harus begini... Kotok mau segera. Tapi tapi dari udah jari nggak sombong sama siapa juga nyawa. Jadi lu dari pulau ke pulau juga udah... Makanya lu udah... Kaki pengeal? Kaki gue udah nggak masuk. Hahahaha… Kalau penyanyi dangdut mah dari pesawat.. Pesawat naik mobil naik mobil naik. Pesawat kecil lagi? Nih.. Nih speedboot pernah Yu? Speedboot pernah? Nah dulu Oma lagi di situ udah pernah di SEO, naik pesawat, udah naik pesawat, naik mobil, naik speedboot, jatuh. Makanya sekarang dia gak mau lagi naik speedboot, takut rambutnya rusak. Nah sekarang kita mau reka adegan saat Sela dulu, jadi Wendy dan Sela ceritanya jadi pengamen. Dan lu makanya lu mesti belajar nulis deh kayaknya. Bukan tulisan dia warnanya biru tuh, turup lu jelek. Loper koran. Pengamen aja dua-duanya, pengamen. Wendy sama Sela jadi pengamen. Dan loper koran. Pergi ke tokonya Ayu. Tokonya Ayu. Terus kayaknya mau nempel loh. Oke. Oke, yuk kita reka adegan ya. Pales lagi. Gak pernah ada lagi. Namanya juga reka adegan. Iya reka adegan, pura-pura doang. Oh ini tokonya nih. Oh ini tokonya Ayu nih. Oh ini tokonya Ayu nih. Oh ada tokonya. Ya Allah. Ini dia pasang bilik disini. Ini ting-ting kuliner ya yuk. Ting-ting kuliner. Ya Allah bener banget. Di sini mas, kita dari sini mas. Kita dulu yuk, setting dulu. Kamu yang ngelopor koran. Ya, ting-ting terakhir ya. Action. Koranku. Koranku. Ibu numpang, numpang ngamen ya. Orang. Gak tuh lumang lagi gak ada geja. Saya mau kolaborasi sama penjual koran. Ayo bu, ayo mas. Pales lagi. Gak ada di sana, gak ada di sana pak. Ceritanya aja mas. Ceritanya aja mas. Ayo bang nyanyi apa bang. Saya nyanyiin yang ada di berita aja. Abang ngamen juga. Eh, ini gegares aja pada. Terus. Bang, ngamen. Eh bang, lu ngamen aja bang. Gue ada dengan koran bang. Ya bareng, kita kan kolaborasi. Si itu yang nyanyi. Ibu. Ketika pada saat lagi menjual koran. Ngetalanya. Penjualannya itu adalah. Mantan kekasih dari penjual koran. Penjualannya. Mas nih mas. Mas Wendy. Mas. Dulu katanya dia seorang direktur. Mas. Kamu ngapain bawa koran mas? Enggak, aku lagi mau ke kantor. Kamu di sini. Iya, aku kan emang ketang kok di sini. Aku pamit dulu. Tak lama muncullah ayah dari Ayu. Sebentar ma. Yang menanyakan kenapa bicara dengan tukang koran. Jok. Neng. Ngapain bicara dengan tukang koran? Eh, pak ini. Papa kamu yang main film apa? Dan pas setelah menengok. Ternyata papanya. Mereka punya cerita dengan masa lalu. Bukan berarti apa-apa. Tapi bahasa lu udah menjawab semua. Bahasa lu. Kamu dirinya begitu. Gimana orang gua biasa aja? Yaudah gua ulang Oke, udah ga usah ulang Ulang lagi Oma Ya Oma harus dipanggil main Gak orang ada bintang tamu lagi Ini, ini Ben Ini kalo tiga nih Ini properti ga sih? Baru kan ini? Oke, kita panggil langsung ini dia Ben terkenal dengan lagu galau nya Ini dia REPUBLIK Bila semua Jelas tak berbeda Bila masih Aku yang baru jadi Di kerenang Bila tak berbeda Eh, lu pake tinggal Bintang tamu banyak, darurat Lu sewa korsi Udah tau bintang tamunya anak men Lu sewa kors Lu sewa kors Iya, kadang-kadang Oh pake tinggal ya? Sama Lu disituen Eh duat lu, duat lu tuh Oh iya bener Eh bukan, ducap nih Aku pake rok, ga enak lu Nah, duduk Lah, gua doang ini di depan Gak ada Gak ada Oke, ada REPUBLIK Ayo duduk situ Duduk Bisa Duduk Duduk Wen, Wen Nyokap lu nih Sini mah, duduk mah Ayo Republik Wen, Wen Wen, ntar ga mau ke rumah warga nih Ayo tarik Wen Sini Ayo duduk Oke Hei Ayo duduk kemana Hei Kita ke belakang orang Belakang orang nyopet Lagi capek deh Oke, sekarang ini kita ada Viti kompilasi lagu-lagu galau republik Coba kita liat Gila ga? Tuh, gila ga? Apa ga semua pada nangis-nangis Ada ga sih pada saat kalian manggung tuh Orang nyanyinya sampe nangis-nangis gitu di bawah gitu Yang bunuh diri juga ada Masa sih Sampe nangis-nangis gitu ada? Sering? Ada beberapa orang sih Banyak-banyak lah Jadi Oma nyanyi dong buat Republik yang pas Mana mungkin Coba deh Pas suara Oma Coba Gua ya Yang mana mungkin Coba nadanya Coba Oma Please please Mana mungkin Selimut tetangga Pertanyaan gua itu kok Lagu Selimut tetangga itu juga boom banget loh Boom Ya kan? Alhamdulillah Nah biasanya itu kalo kalian tuh Memang karena inspirasi dari temen Cerita Atau memang nulis aja Kebanyakan pengalaman pribadi sama cerita Temen-temen sih Aku takut Aku takut Ayu lu jaga Dia punya anak loh Siapa? Gua ga ada masalah Nah orang gua kalo gua Kalo gua ga genit sama bini gua diteleponin Lo genit dong Gitu Siapa deh? Masa kamu Kita rekade kan Ruri nyanyi selimut tetangga Wendy Satu band sama tantri Pulang kerja Ayu cemburu sama tantri Ya Adul 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 Karena memang Eh Ngapain tantri cemburu emang lu Lakinya lebih cakep Yang cemburu ayu Jangan cemburu ayu Jujur salah paham Jangan salah paham Jangan salah paham Jangan jalan sama sempir Kan ga ngerti Jangan cemburu ayu bukan tantri Salah paham Oma Salah paham Mari mana Ayu cemburu sama tantri Cemburu sama tantri Oke Tantri jalan Tantri jalan sama Wendy Ini Ruri nyanyi Ayo bang Jalan bang disini Mau yang rumah lu rewat banget Ya iya lah Siang amat gitu ayo Ya iya iya Ini sama igun ngulet juga robo Ngulet robo Oke siap ya Kamera roll Play Seru sih Mana mungkin Gimana dong Selimut tetanggan Mas Yuk Kau pulang sama siapa Dalam keinginan Tukang apa Hmm Teman Aku lagi hamil Mas Kamu ga mungkin Kalo kamu hamil kenapa pengkaki disitu Kamu ngapain buat perempuan lain Engga ini temen kerja aku Boong Jangan boong Semuanya ditembak Terus Gak mas Yuk Yuk Kamu jangan kan Tak lama muncul Seseorang yang juga Salamualaikum Ayo ke dokter ya Mas Siap lagi Gak sengaja yuk Gak sengaja Gak sengaja Gak sengaja Gak sengaja bisa maksudnya jadi begini Gak sengaja Gak sengaja Gak sengaja Kondisi lagi gelap yuk Aduh Oke Jadi Selimut tetangga Terus apalagi tadi yang jadi tetangga Terus yang jadi tetangga tadi yang jadi teddy Aku takut Aku takut Nah itu konsep clipnya kok keren banget sih Sebenernya pengen bikin konsep yang beda sih Dari video sebelumnya Iya kalau dulu kan banyak yang cinta-cintaan kayak gitu kan udah banyak kan Jadi kita pengen bikin cerita yang baru Sampai bener-bener dibotakin beneran Jadi cintanya tuh kayak lebih kesahabatan ya Persahabatan gitu Iya Kan temennya tadi ketembakan Betul Yang ketembakan kamu Ini dia nih Oh Kasih hidup sih Kamu punya tayangan video klip Cinta kita Cinta kita yang punya 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 Masih mau ketemu tukang foto keliling itu Kenny Kamu gak bakal bahagia hidup sama dia Setiap orang Punya bahagia tersendiri pah Kenny Biarkanlah saja Terserah apa Mereka Mereka Berkata Tentang kita Cinta ini kita Yang punya Susah Senang Ini hidup kita Bersama Jangan Bersama Mohon maaf Temen-temen semua Ini baru ya Ini property baru Jangan langsung dirusakin Jangan langsung dirusakin Mohon maaf Minimal juga buat 2 kali 3 kali Jodhul kali bisa ya Iya Oke kita coba ya Yuk Lagu ini sebenernya tentang apa sih? Ini Tentang pasangan yang tidak setuju sama orang tuanya Pasangan tidak setuju oleh orang tuanya Jadi pacarnya dia tukang foto Iya Jadi seolah-olah dibikin tukang foto keliling Sebenernya bisa siapa aja sih Bisa Tapi ini ceritanya related sama siapa waktu itu Next Oke Sekarang kita ikut jadi Tukang nasi goreng oma Tidak lu bapaknya dulu Oh iya Lu bapaknya Lu mau jadi tukang dagang aja Dibilangin ada nasi goreng aja beneran Ada nasi gorengnya Iya enak Real Real Bukan fake ya Oke Lu marahin Ayu Gak boleh pacaran sama Ruri Ruri Iya Ruri 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 Bukan Ruri Sama Ruri Action Waduh Pak Ini Kamu kemana? Aku mau sini Rik Aku mau jalan sama Ruri Papa tidak merestui kamu sama dia Pak tapi Ruri anaknya baik pak Tapi dia Tukang foto keliling Gapapa pak Daripada dia ngamen keliling Mendingan dia kotok Entah lama muncullah seorang laki-laki Ayo Rik 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 Jangan dihabisin yuk Bonggongan doang ya Ayo Rik Jangan dihabisin ya Allah Ayo Rik Ayo Rik Ayo Rik Bang Ayo Rik Ayo Rik Ayo Rik Ayo Rik Ayo Rik Pak Mas Ketika dia mencoba mengantarkan makanan kepada kamu ternyata cewek itu adalah mantan bekasinya Mas.. Mas.. Ini mana tusun Ini tinggal diambil gini mbak Astaga Dari tadi ga selesai selesai urusan kita Gak, mas.. Tidak selesai Tidak selesai Gak ada musen musen gini Gak, mas.. Kita udah beda cerita mas Ya aja mantan Gila kali lo Wen, Wen, jadi senderin, Wen Baru jadi senderin Ya udah, sini 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 Engga gue udah takut Endeng gue minta ya Tidok Tidok Kemalamin tak begituan Serius, itu cepet Serius Mas Dan akhirnya Ruri mencoba membela Ayu Kamu ngapain nama dia? Kamu ngapain nama dia? Dia siapa? Dia ma Oh, jadi lu gak ngubungin gue gara-gara dia? Oh jadi lu? Mas Kenapa bro? Sini bro Yoi bro Gila Gua agak demen gini pacar-pacar Gua agak demen Hancur beneran emisi baru nih emisi baru Ya gimana dong? Weh di Maaf ya Weh 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 di Parah banget nih Emisi baru juga Kisah kembali sayang saat ini Kita ada lagi broOlet Abraha nanti Uuuu 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 Uuuu